Hai semuanya, selamat datang kembali lagi, Bitcoin Update, jadi selamat hari ini semuanya semuanya Pergerakan hari ini kita melihat cukup masif, cukup mix ya Sebenarnya dirilis setelah rilis data, tadi PCE ya, sekitar tadi malam Lebih tepatnya sekitar jam 8.30 menunjukkan angkanya justru cenderung menurun ya Kalau misalkan sebenarnya menurun seperti ini, ini kan berarti sebetulnya sesuai dengan harapan lah ya Dari para The Fed sendiri, jadi memang kalau misalkan turun seperti ini, ini sebenarnya dampaknya cenderung lebih negatif Harusnya untuk dolar index But, seperti yang teman-teman lihat ya, dolar index sebenarnya sih udah gak bisa, udah gak gerak lagi ya Oh masih ada pergerakan ya, sekitar 1 jam 26 menit lagi Nah, dolar index over kelihatan sedikit menghijau ya, Nasdaq dan S&P 500 juga sama ditutup dalam keadaan hijau Jadi, kalau kita lihat sebetulnya sih, kayaknya Bitcoin hari ini akan cenderung lebih mengikut ke index atau US equities Equities ya, dan sekarang kalau kita lihat pergerakannya itu tadi baru volatile itu setelah masuk data PCE Ya, jadi setelah data PCE masuk, dia bergerak volatile and then sempat naik ke 23500 But then you see rejection again and again and again Jadi, once again memang somehow ya di level ini tuh kelihatannya ribet ya, kelihatannya sangat apa ya Mungkin sulit untuk bener-bener decline, di close dalam keadaan super impulsive gitu Dan yang kita lihat hari ini, opening pagi hari, kita lihat retest terhadap EMA8 Kemudian menjelang penutupan, dia retest terhadap 23500 Akhirnya balik lagi ke tengah dan close-nya mungkin dekat-dekat di 23 ribuan lagi Which means sebenarnya ini udah lumayan oke, kalau menurut pandangan saya Alright? Dan harusnya bisa memberikan pengaruh positif buat beberapa crypto atau altcoins Yang kita sama-sama mungkin lagi ongoing trading ya Saya nggak tau, karena saya cukup yakin temen-temen juga pasti lebih favoritnya ke altcoins Apalagi ketika Bitcoin beberapa hari ini flat doang Jadi, mungkin kita perlu note dari BTC Dominance, so far kalau BTC Dominance closing-nya kayak gini Berarti oke, altcoins masih punya ruang gerak untuk dia aktif istilahnya bergerak bebas ya Menentukan direction dengan sendirinya tanpa harus ngikut banget ke Bitcoin Alright? Itu pertama, yang perlu di note untuk time frame daily Dan untuk time frame hourly-nya, ini yang cukup menarik Kalau temen-temen lihat di hari ini tuh sebenarnya kelihatan tampak seperti udah break gitu ya Dari wave satunya gitu Tapi kalau misalkan kita lihat di 4 jam, sebenarnya kita nggak bener-bener break dari sana Yang saya lihat adalah fake out aja Jadi temen-temen bisa lihat ini bututnya panjang sekali ya Pada kisaran level 22.500 Tapi begitu closing-nya, temen-temen lihat kita close back di atas area support resistance-nya Atau resistance yang become support-nya Dan closing-nya pun dengan bullish engulfing candlestick pattern Dan ini untuk time frame 4 jam Which sebenarnya bagus ya kan? Kita lihat juga dia sebenarnya mendapatkan reaksi dari mana EME21 juga ya Begitu tes EME21 ketahan, begitu tes support level-nya juga ketahan Habis itu dia langsung mantul lagi, naik lagi Nah sebenarnya secara closing ini udah lumayan bagus ya In terms of closing loh ya Kalau temen-temen gunakan line chart You can see kita udah basically udah closing Sempet closing di atas area 23.000 ya Untuk time frame 4 jam Dan sebenarnya indikasinya cukup bagus Cuma permasalahannya adalah Begitu kita mencoba untuk ngejet 23.500 Lagi-lagi ada rejection kembali terjadi Rejection kembali terjadi Dan sekarang candle-nya lumayan merah pekat ya Walaupun kita masih punya waktu 1 jam 23 menit Jadi menjelang penutupan ini menurut saya Akan sangat mempengaruhi pergerakan Bitcoin selama akhir pekan ini Atau weekend ini gitu Dan sebenarnya kalau misalnya kita mengacu pada analisa terakhir Sepertinya saya sampaikan Ini seandainya kita ongoing menuju wave 5 ya Maka sebenarnya temen-temen Progress-nya itu mencangkup wave 1, wave 2, wave 3, 4, and 5 gitu ya Untuk dia ngejer ke wave 5-nya Dan kalau ngeliat dari progress saat ini Ini sih sebenarnya kalau menurut pandangan saya ya Kita kayaknya baru mulai finishing wave 1 nih Jadi jatuhnya disini adalah wave 1, wave 2, and then wave 3, perhaps 4, dan 5 Jadi dia finishing total kayak gini Wave 1, kemudian ongoing ABC, perhaps ini wave 2, dan 3, 4, 5 Jadi ini sebenarnya kelihatannya masih punya potensi untuk dia rebound lagi As long Bitcoin gak break dari level 22.950 Ini untuk time frame-nya kecil sih Tapi kalau misalnya di time frame besarnya ya time frame 1 jam ya benar di level itu juga Karena dari area itu kita mendapatkan semacam booster Yang menyebabkan Bitcoin sebenarnya itu berhasil break terhadap trendline sebelumnya Jadi momentumnya atau demandnya itu masuk dari kisaran area 22.900 Nah so far kita dapet reaksi dari sana Kamu bisa lihat ya ini reaksinya lumayan ya Bundut candle-nya lumayan panjang Dan ya sebenarnya tergantung closing juga untuk time frame 1 jam ini ya Kalau misalnya saya ngeliat Bitcoin tuh lumayan tersideways parah sih Tersideways parah dan kita masih sama dengan kita punya Sebenarnya gak terlalu sama sih Karena kemarin kita nge-plot sebuah potensi terbentuknya si descending triangle pattern But then as you can see triangle-nya itu udah berhasil di break ya Kalau misalnya kita anggap ini sebagai descending ini udah break Oke Jadi ada antisipasi yang lain gak? Ada possibility yang lain gak? Mungkin kita justru malah jadi bisa ngelihat terbentuk ascending triangle pattern Karena resistance-nya itu ketahan di level yang sama dan udah terjadi sebanyak 3 kali Yaitu di 23.300 secara closing candle Tapi kalau secara buntut itu di 23.400 dan highest-nya di 23.800 Nah cuman ngelihat dari progress yang terjadi saat ini Dimana kita constant create yang namanya higher low But then kamu bisa lihat sementara high level-nya masih sama ya Kayak kita ketahan di resistance yang sama Ya ini bisa dikonsider sebagai ascending triangle Dan ya kita coba lihat ya bagaimana progress daripada Bitcoin Sebenernya antisipasi dari saya adalah waspada terhadap potensi koreksinya aja If we break down from this level Maka teman-teman bisa perkirakan ya ini adalah salah satu area demand zone yang mungkin Bisa dipertimbangkan menjadi next stop-nya untuk Bitcoin Tapi untuk saat ini probabilitasnya lumayan kecil ya Tinggal tergantung penentuan aja sih kalau menurut saya Kalau misalkan dia bisa break ke atas ini bakal jadi bagus banget Tapi kalau misalkan dia fail to break ke atas Waspada juga terhadap altcoins yang lagi ongoing ditradingkan Ya ini yang saya remind juga ke teman-teman Karena kita menjelang awal bulan Dan akan ada FOMC meeting di awal bulan Februari nanti maksudnya Jadi itu yang sebenarnya perlu diwaspada Jadi bisa mungkin semaksimal mungkin Bukan semaksimal ya Tahan diri lah untuk gak trading terlalu banyak Apalagi kalau misalnya udah open position dan udah lagi running Ada beberapa yang udah lagi jalan Yang mau ditambah sebaiknya sedikit dikurangi Mungkin dari segi porsinya Oke Dari saya itu dulu teman-teman ya Kita gak akan bahas untuk potensi dia naiknya keberapa dulu Karena ini saat ini kita masih tersideways Jadi update yang paling penting kalau menurut saya adalah As long dia masih tersideways Mungkin altcoins masih punya kesempatan untuk bergerak lebih bebas Itu aja mungkin sedikit note dari saya Alright So I guess that's it everybody Thank you very much for watching Once again every weekend Sampai ketemu lagi di update untuk berikutnya Dan sampai ketemu juga di live streaming Mungkin di hari Selasa ya Saya rencana akan adakan di hari Selasa So that's it for me Thank you very much guys for watching And God bless everyone Cheers Bye bye